Han Bu Kong Jilid 2. Pertanyaan si Tojin membuat Liong Hwi melenggong, ia pandang Lam Kiong Peng sekejap lalu berpaling kembali dan menjawab, tidak perlu kau ikut campur. Tojin itu mendengus, Hek Tometer, jika hari ini gurumu kalah dan tidak kembali lagi, apakah kau tahu siapa yang akan menjadi kepala Ji Hao San Cheng yang disegani di dunia persilatan itu? Liong Hwi berdiri tegak tanpa menjawab, sampai sekian lama mendadak ia membentak, siapa bilang suhu ku takkan kembali lagi? Siapa yang mampu mengalahkan beliau? Petsisin Liong selamnya tak termatikan. Suaranya yang kering berkumandang jauh dan menimbulkan gemah sahut-menyahut dari empat penjuru lembah gunung. Mendadak terdengar seseorang menjengek dengan suara tajam, siapa bilang di dunia ini tidak ada yang mampu mengalahkan Petsisin Liong? Siapa yang bilang Petsisin Liong tak termatikan? Hatilam Kiong Peng, Liong Hui dan lain-lain sama tergetar, cepat mereka berpaling ke sana, tertampak dari balik kabut sana muncul sesosok bayangan dan akhirnya terlihat dengan jelas si Allah Yap Menjing dengan bajunya yang berkibar tertiup angin laksana Dewi Kahyangan yang turun dari langit. Pada kedua tangannya jelas memegang dua batang pedang bersinar gilap, sebatang di antaranya bercahaya hijau kemilau, segera dikenali mereka pedang hijau inilah Yap Siang Jiuloh yang selama berpuluh tahun tak pernah berpisah dengan Petsisin Liong, Liong Posi itu. Seketika Liong Hui melotot, rambut jenggotnya seakan-akan menegak, dengan meringasi yang memburu ke depan Yap Menjing dan membentak, suhuku bagaimana? Di mana suhuku? Di mana gurumu saat ini tentu kau tahu sendiri, masakah perlu tanya-jawab Yap Menjing ketus? Tubuh Liong Hui terasa lemas dan hampir saja tidak sanggup berdiri tegak. Air muka lam Kiong Peng mendadak juga berubah pucat lesi seperti mayat. Ciyok Tim juga merasa seperti dada mendadak di godam orang, sekujur badan serasa kaku, Sampai Ong Soso yang berdiri di dampingnya menjerit pelahan terus jatuh kelengar juga tidak diketahuinya. Kwe Giok Hi juga terperanjat dan gemetar. Sedangkan keempat perempuan berbaju hijau tadi terus berlari menyongsong kedatangan Yap Menjing. Sambil merambah pedangnya si Tojin tadi pun bergumam, akhirnya Putsi Sin Liong mati juga, ai, akhirnya dia mati juga. Suaranya makin lama makin lemah, entah menyesal atau bersyukur. Entah gembira atau berduka. Dengan sorot matanya yang tajam Yap Menjing mengawasi mereka dengan tenang. Mendadak Leong Hui berteriak, engkau yang membunuh buruku, bayar jiwa guruku. Seperti kerbau gelak ia terus menerjang ke depan. Serentak Ciyok Tim dan Kwe Giok Hi juga memburu maju. Sedangkan Lam Kiong pengbaru maju selangkah lantas menyurut mundur, kembali ke samping peti mati sambil memandang sekejap si Tojin tanpa terasa air matanya menitik. Dalam pada itu Leong Hui sudah menerjang ke depan Yap Menjing, sebelah tangannya mencengkram muka si Nona, tangan yang lain terus meraih pedang hijau yang dipegangnya. Terdengar Yap Menjing tertawa dingin, segera Leong Hui pun merasakan pandangannya menjadi silau oleh sinar pedang, tahu-tahu keempat perempuan berbaju hijau telah memutar pedang masing-masing dan mengadang di depannya dengan membentuk selapis diring sinar pedang. Yap Menjing sendiri lantas menyurut mundur, ia pindahkan pedang hijau pada tangan kanan, mendadak ia membentak, Kim Leong Chaitian, naga emas di atas langit. Berbareng ia mengeluarkan sesuatu benda emas dan diacungkan ke atas, kiranya sebelah belati bertangkai ukiran naga terbuat dari emas. Pelahan ia menurunkan belati naga emas itu sebatas hedung, lalu membentak lagi, kawanan naga hendaknya menerima perintah. Melihat belati emas itu air muka Leong Hui berubah pucat lagi, ia berdiri terkesima, pikiran menjadi kacau seperti meras bingung oleh apa yang terjadi ini. Sinar metes itu jinta ditampak gemerdap, kembali ia bergumam, Kim Leong Bit Leng, perintah rahasia naga emas, kembali muncul lagi di dunia kangou, he he. Mendadak terlihat Leong Hui melangkah mundur dua tiga tindak, lalu bertekuk lutut dan menyembah, meski wajahnya menampilkan rasa gusar dan gemas, suatu tanda menyembahnya itu tidak sukarlah melainkan terpaksa. Yap Menjing tertawa dingin pula, keempat perempuan berbaju hijau lantas menarik kembali pedangnya. Lalu Yap Menjing menggeser maju melewati keempat perempuan berbaju hijau, setiap langkah selalu disertai ketukan pedang yang dipegangnya sehingga menerbitkan suara tring yang nyaring memecah suasana yang mencekam ini. Kwe Giok Hi lantas mendekati Leong Hui, katanya dengan suara tertahan, meski Kim Leong Bit Leng berada padanya, tapi pandangan Yap Menjing beralih kepada Kwe Giok Hi, mendadak ia membalik belati emas itu ke bawah dan mendengus, Hektometer, apakah kau tidak mau tunduk? Giok Hi memandang belati yang dipegangnya, jawabnya tenang, kalau tunduk bagaimana, bila tidak tunduk bagaimana pula? Berubah lagi air muka Leong Hui yang masih berlutut, ia menoleh memandang istrinya sekejap, lalu berucap dengan rada gemetar, Mo Aichu, adikku, mana, mana boleh. Mendadak alis Kwe Giok Hi menegak teriaknya, dia telah membunuh guru kita dan mencuri benda pusaka beliau, apakah kita masih harus tunduk kepada perintahnya? Saat itu Chok Tim baru saja mengangkat bangun Ong Soso yang jatuh pingsan tadi mendadak terlihat bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Giok Hi sudah berada di depannya dan bertanya, Sam Teh dan Simo Ai, bagaimana dengan kalian, apakah kita harus tunduk kepada perintahnya? Chiok Tim melirik sekejap ke arah belati emas yang dipegang Yap Menjing, lalu menunduk diam tanpa menjawab. Giok Hi lantas mendekati Lam Kiong Peng, tanyanya dengan suara gemetar, Go Teh, biasanya engkau paling bisa berpikir, meski Kim Leong Bit Leng merupakan pusaka tanda kebesaran Jihau San Cheng kita, tapi dalam keadaan demikian apakah kita masih harus tunduk kepada perintahnya? Dengan wajah dingin Lam Kiong Peng memandang sekejap Yap Menjing. Sejak tadi Yap Menjing mengawasi Kwe Giok Hi, tiba-tiba ia mendengus, Hek Tometer, Kim Leong Bit Leng sudah muncul dan kalian berani membangkang atas perintahnya, Masakah Put Si Sin Leong baru saja mati lantas kalian melupakan sumpah yang pernah kalian ucapkan waktu mengangkat guru padanya? Rambut Giok Hi agak kusut, butiran keringat juga menghiasi dahinya, biasanya dia banyak akalnya dan seorang periang, menghadapi urusan genting apapun dapat diselesaikannya dalam suasana apapun dapat diselesaikannya dalam suasana senda gurau, tapi sekarang dia kelihatan gugup dan bingung. Agaknya dia telah menduga perintah yang akan diucapkan Yap Menjing pasti sangat tidak menguntungkan dia. Leong Hui memandang sekejap lagi kepada istrinya, lalu mengehela nafas panjang dan berkata, Jika Kim Leong Bit Leng sudah berada di tanganmu, apapula yang dapat kukatakan? Hek Tometer, mendingan engkau belum lupa kepada ajaran gurumu jengek Menjing. Hanya kenal pada Leng, tanda perintah, dan tidak kenal orang yang memegang tanda perintah, ucap Leong Hui dengan lesu, mendadak ia menengadah dan membentak, tapi telah kau bunuh buruku, aku. Sampai di sini suaranya menjadi tersendat dan penuh emosi, sukar lagi meneruskan ucapannya. Lam Kiong Peng tetap tenang saja, katanya kemudian, ku tahu, biarpun Kim Leong Bit Leng berada padamu, tapi di balik urusan ini pasti ada persoalan yang belum diketahui. Kalau tidak, tanda perintah ini pasti akan dimusnahkan oleh suhu dan tidak nanti dibiarkan jatuh ke tanganmu. Apapun juga, boleh coba uraikan dulu apa pesan beliau yang akankah sampaikan kepada kami? Yap Menjing menghela nafas panjang, katanya, nyata, hanya engkau saja yang dapat menyelami jalan pikiran Put Si Sin Leong. Mendadak Kwe Giok Him membentak, tapi pesan lisan tidak ada bukti, kira bagaimana kami dapat membedakan benar dan tidaknya pesan yang akankah sebutkan. Samte, si Moai, perempuan ini telah membunuh suhu, jika kita tidak menuntus balas apat terhitung manusia. Seketika Chiok Tim mengangkat kepala dengan mata melotong, sambil mengepal erat kedua tinjunya. Tiba-tiba Yap Menjing mengejek, Hektometer, kau bilang pesan lisan tanpa bukti. Ia terus mengigit belati emas dengan mulut, lalu mengeluarkan lagi sehelai kertas yang terlipat rajin, sekali jari menyelentik, kertas itu disambitkan ke depan Leong Hui. Segera Gyok Hi memburu maju sambil membentak, coba kulihat. Selagi dia hendak menjemput kertas surat itu, sekonyong-konyong bagian Iga terasa kesemutan. Rupanya Yap Menjing juga telah bertindak, dengan ujung belati emas ya ancam Iga Gyok Hi dan membentak. Kau mau apa? Sebagai muridnya, masakah aku tidak dapat membaca surat wasiat guru sendiri teriak Gyok Hi, meski di mulut ia membantah, namun tubuh tidak berani bergerak sama sekali. Mundur dulu ke sana bentak Menjing. Kau ini apa? Berani memerintah diriku jawab Gyok Hi dengan gusar. Tapi segera dirasakan setengah badan kaku kesemutan, tanpa terasa ia menyurut mundur ke belakang Leong Hui. Karena perhatiannya terpusat kepada surat wasiat gurunya sehingga agak lengah dan dapat diatasi oleh Yap Menjing, sungguh tidak kepalang rasa gusar dan dongkol Gyok Hi, bibir sampai gemetar dan sukar bicara lagi. Leong Hui sangat sayang kepada seng istri, cepat ia berbangkit dan memegang tangannya yang terasa sangat dingin itu, tanyanya dengan khawatir, Ba, bagaimana? Mo'ai Chu, engkau tidak apa-apa bukan? Tersembul senyuman terhibur di ujung mulut Kwe Gyok Hi, sahutnya, Aku, aku tidak apa-apa. Mendadak ia mengisi ke Leong Hui dengan suara tertahan, lekas kau baca surat wasiat itu, bila isinya tidak menguntungkan kita, sebaiknya jangan kau baca dengan suara keras. Leong Hui melenggak, dipandangnya seng istri dengan bingung, agaknya baru sekarang ia dapat memahami jalan pikiran istrinya itu. Didengarnya Yap Menjing lagi mengejek, hektometer, pesan tinggalan guru tidak lekas dibaca, tapi buru-buru menghibur istri yang sok aksi, Huh! Muka Leong Hui menjadi merah, pelahan ia membalik tubuh, segera ia hendak menjemput surat wasiat itu. Siapa tahu pedang Yap Menjing lantas menyambar dari samping, dengan ujung pedang hijau Yap Siang Jiuloh ia cungkit surat itu. Apa maksudmu ini damperat Leong Hui dengan kurang senang? Kau kelihatan ogah membaca surat ini, biarkan orang lain saja yang membacanya, jengek Menjing. Sorot matanya lantas berputar, setiap orang dipandangnya sekejap secara bergiliran, tampaknya sedang mencari calon untuk disuruh membaca surat wasiat itu. Tiba-tiba ia mendekati Ong Soso dan berkata, ambil surat ini dan bacalah dengan suara keras supaya didengar semua orang. Soso baru saja siuman dari pingsannya, mukanya masih pucat, ia coba melirik Giokhi sekejap, lalu bertanya, kenapakah suruhku baca pesan tinggalan Suhu? Sembari bicara, tidak urung ia ambil surat yang tersunduk di ujung pedang orang itu, setelah ragu sejenak lagi, dipandangnya Ciok Tim, lalu memandang pulalam Kiong Peng, akhirnya dia membentang kertas surat itu. Baka dengan suara keras, satu kata pun tidak boleh ketinggalan, baka selengkapnya seru Yap Manjing. Giokhi saling pandang sekejap dengan Liong Hui, dirasakan tangan seng istri sedingin es, ia menghela nafas dan menghiburnya, segala apa terserah kepada takdir, buat apa engkau cemas. Giokhi memenjamkan mete, dua titik air mete lantas menetes. Liong Hui menggenggam tangan istrinya dengan erat. Didengarnya Soso telah mulai membaca, Janji pertarunganku dengan Yap Jiupet sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu, yang menang tetap hidup, yang kalah harus mati, apapun yang terjadi takkan disesalkan pihak manapun, juga takkan benci dan denam, jika aku kalah dan mati, ini pun ku lakukan dengan sukarlah, setiap anak muridku dilarang menuntut balas terhadap anak murid Tan Hong, yang melanggar pesan ini bukanlah muridku, pemegang Kim Leong Bit Leng berhak memecahnya dari perguruan. Mungkin karena tegang dan juga emosional, meski sedapatnya ia menenangkan diri, tidak urung suara Soso tetap agak bergemetar. Sampai di sini ia berganti nafas, setelah agak tenang barulah ia membaca lebih lanjut. Di antara anak muridku, anak Hui yang pertama masuk perguruan, ia juga terhitung keponakanku sendiri, jujur dan lugas, sangat kusayang, hanya pribadinya teramat lugu dan kaku, mudah menerima kisikan, inilah cacatnya sehingga sukar memegang pekerjaan besar dan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Sampai di sini Soso berhenti sejenak sambil melirik Leong Hui sekejap. Leong Hui tampak menunduk kikuk. Segera Soso menyambung lagi, adapun pribadi anak tim cukup kuat, tegas dan bijaksana, Soso halus budi dan lemah lembut. Karena menyangkut diri sendiri, muka Soso menjadi merah, ia membetulkan rambutnya yang kusut, lalu menyambung, hanya anak peng saja berasal dari keluarga ternama, sejak kecil mendapat didikan ketat, tidak ada sifat dunggal atau nakal. Terlebih pembawaannya pendiam dan tidak suka menonjol, malahan bakatnya sangat tinggi, maka ku putuskan. Sampai di sini mendadak terdengar KWE Giyokhi menangis sedih. Leong Hui menghela nafas dan merangkulnya perlahan. Terdengar Giyokhi berkeluh, Oh, sudah banyak yang ku kerjakan bagi Cihra San Cheng, tapi, tapi beliau sama sekali tidak menyinggung diriku di dalam pesannya ini. Sabarlah, Mo Aichu, mengapa hari ini engkau berubah menjadi begini, ucap Leong Hui dengan kening berkernyit. Giyokhi mengangkat kepala, mukanya penuh air mata, katanya. Sungguh hatiku sangat sedih, sudah, sudah sekian tahun ku kerja keras bagi Su Hu, tapi, tapi apa yang kita peroleh? Mendadak Yap Menjing mendengus dan melengos, seperti tidak sudi melihatnya. Namun dia tetap berjaga di samping Soso. Sesudah termangu sejenak, lalu Soso membaca lagi, maka sudah kuputuskan menyerahkan Yap Syang Jiuloh yang sudah berpuluh tahun tidak pernah berpisah dengan ku ini serta tugas menjaga peti wasiat kepada anak peteng, tugas ini harus dilaksanakan hingga tuntas, peti rusak orang pun binasa. Bekernyit juga kening Soso, agaknya dia tidak paham arti kalimat terakhir itu, ia termenung sejenak dan mengulang lagi kalimat itu, peti rusak orang pun binasa. Kemudian ia melanjutkan, selama hidupku ada tiga cita-citaku yang belum terlaksana, semua ini juga harus dilaksanakan oleh anak peng. Ketiga urusan ini sudah ku beritahukan kepada Nona Yap Menjing. Kembali Soso berhenti, sinar metu cok tim tampak gemerdep. Soso lantas melanjutkan, selama beberapa puluh tahun aku berkecimpung di dunia Kang Ou. Soso lantas melanjutkan, selama beberapa puluh tahun aku berkecimpung di dunia Kang Ou, tidak bisa terhindar dari lumuran darah kedua tanganku, tapi bila ku rabah hati dan bertanya pada diri sendiri, rasanya aku tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya aku tidak mampu mengikuti kejadian duniawi lagi, Ji Hao San Cheng yang kudirikan ini seterusnya ku serahkan kepada. Mendadak Soso berhenti pula sambil menarik napas dalam-dalam, air mukanya kelihatan-kelihatan terheran-heran. Serahkan kepada siapa, lanjutkan seru Yap Menjing dengan tidak sabar. Berputar bola metong Soso, tanyanya lirih, memangnya surat ini belum kau baka. Alis Yap Menjing menegak, katanya lantang, memangnya kau kira anak murid Tan Hang adalah manusia rendah begitu? Soso menghela napas hampa, katanya, oh, tadinya ku kira surat ini sudah kau baka, karena menguntungkanmu tentu saja kau serahkan kepada kami, jika isinya tidak menguntungkanmu tentu takkan. dan kau serahkan kepada kami. Nadanya jelas penuh rasa kagum dan hormat kepada orang, juga penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut. Setiap gerak-gerik Soso memang timbul sewajarnya dan setulusnya sehingga siapapun tidak tega membuat susah dia. Tangis Giyokhi mulai reda, tiba-tiba ia menengadah dan bertanya, apakah betul surat itu tulisan tangan suhu? Soso mengangguk perlahan. Giyokhi mengusap air matanya dan berkata pula, kau kenal tulisan pribadi suhu? Akhir-akhir ini suhu sering berlatih menulis, tutur Soso dengan perlahan, dan akulah yang selalu meladangi beliau dengan mengasahkan tinta bak baginya. Sampai di sini dua titik air matelan tes menetes, rupanya dia terkenang kepada sang guru yang berbudi itu. Ketika dia hendak menyek air matanya, tiba-tiba dirasakan pundak ditepuk orang perlahan, ternyata Yap Menjing telah menyodorkan sapu tangan kepadanya. Giyokhi terdiam sejenak, kemudian ia tanya, lantas bagaimana, suhu menyerahkan pengurusan Cihasan Cheng kepada siapa? Soso mengusap air matanya, lalu mengembalikan sapu tangan kepada Yap Menjing dengan tersenyum terima kasih, dibetulkannya kertas surat yang dipegangnya, lalu membaca lagi, Cihasan Cheng seterusnya kuserahkan kepada anak Hwi dan Giyokhi suami istri. Serentak Giyokhi berdiri tegak dan memandang langit yang biru kelam itu, ia termangu-mangu sekian lama, air mukanya tampak malu dan menyesal. Liyong Hwi berdehem perlahan, ucapnya lirih, Mo Aichu, betapapun suhu ternyata tidak melupakan dirimu. Oh, suhu, mendadak Giyokhi berseru dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan seng suami dan menangis pula. Kembali Yap Menjing mengejek hina lagi padanya, Hektometer, baru sekarang kau ingat kepada suhu dan baru berduka baginya. Tangis Giyokhi tambah keras, sedangkan Liyong Hwi menunduk diam. Terdengar Soso membaca lagi, Cihasan Cheng adalah hasil usaha selama hidupku, tanpa orang jujur dan lugas sebagai anak Hwi tentu takkan mampu mengerahkan para pahlawan sedunia, tanpa kecerdasan dan kepintaran Giyokhi untuk membantu kekurangan anak Hwi, tentu juga Cihasan Cheng Sukar berdiri tegak abadi. Lam Kiyong penghela nafas, agaknya dia sangat kagum dan bersyukur terhadap pembagian tugas dan kewajiban dalam pesan seng guru itu. Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya Ong Soso lagi memandang surat yang terpegang dengan terkesima dan tidak membaca lebih lanjut. Cihok Tim juga memandang ke sana, mendadak tertampil rasa girangnya, serunya, Simo Ai, kenapa tidak kau lanjutkan membaca? Aku, aku, mendadak Soso menunduk dengan muka merah, tapi air mata lantas berlinang. Pesan suhu masakah tidak kau bakal lebih lanjut ujar Cihok Tim, dia cuma memerhatikan surat wasiat itu, sikap Soso yang malu dan juga kecewa itu tidak dilihatnya. Perlahan Soso mengusap air mata, lalu membaca lagi, Kim Leong Bit Leng adalah pusaka tertinggi perguruan kita, selanjutnya ku serahkan kepada anak Tim dan, dan Soso untuk dipegang bersama. Dengan ketulusan anak Tim dan kepolosan Soso, ku yakin mereka takkan sembarangan menyalahgunakan benda pusaka ini. Dengan Leong Bun Siang Kiam, gabungan kedua pedang ini pasti takkan membuat nama perguruan kehilangan Wibawa. Segala urusan penting perkampungan sudah teratur dengan baik, untuk ini anak peng tidak perlu resah, sesudah pulang dan berbenah seperlunya, tiga bulan kemudian boleh menemui Nona Yap Menjing di puncak Hoasan untuk bersama-sama menyelesaikan tiga cita-citaku yang belum terlaksana itu, tapi juga jangan jauh meninggalkan peti sakti tinggalanku. Ingat dengan baik. Soso membaca semakin cepat, rasa kecewa pada wajahnya juga tambah menolok. Sementara itu tangis Giokhi sudah reda, ia menghela nafas perlahan dan membisiki Leong Hui, segala apa cukup diketahui oleh Suhau, hanya perasaan Simo Ai saja tidak diketahuinya. Perasaan apa tanya Leong Hui dengan melenggong? Simo Ai lebih suka berkelana di dunia Kango bersama Gothe daripada bersama Samte memegang bitleng tanda kekuasaan perguruan kita, tutur Giokhi. Oh, tampaknya engkau serba tahu, ujar Leong Hui. Dalam pada itu Soso telah membaca lagi, selama hidupku ke atas tidak bersalah kepada Tian, ke bawah tidak malu terhadap sesamanya, biarpun mati, di alam bakapun dapatlah kututup metu dengan tertawa. Ketika mengakhiri isi surat wasiat ini, suara Soso menjadi tersendat, perlahan ia melipat surat itu, dilihatnya Yap Menjing telah menyodorkan belati naga emas kepadanya sambil berpesan, jagalah dengan baik. Terima kasih, jawab Soso lirih. Menjing tersenyum. Tiba-tiba Soso menambahkan dengan perlahan, hendaknya selanjutnya kau pun dapat menjaga dia dengan baik. Dengan meti merah basah Soso lantas menyingkir. Keruan Yap Menjing melengat, sejenak ia berdiri termenung, lalu ia mendekati Lam Kiong Peng, tanpa bicara ia tancapkan pedang Yap Syang Jiuloh di depan anak muda itu dan berucap dengan dingin, pada tangkai pedang terdapat lagi sepucuk surat rahasia, boleh kau ambil dan dibaca sendiri. Lalu dia membalik tubuh dan tinggal pergi. Pada sebelum Soso selesai membaca surat wasiat Putsi Sin Leong tadi, Lam Kiong Peng memang sudah tenggelam dalam lamunannya. Setelah mendengar ucapan Yap Menjing, segera ia cabut pedang dengan kening bekernyip dan tetap merasa bimbang. Ketika bayangan Yap Menjing sudah hampir menghilang baru mendadak ia berteriak, nanti dulu, nona Yap. Segera pula ia melayang ke sana. Menjing berpaling dan berkata dengan ketus, ada apa? Memangnya hendak kau bunuh diriku untuk membalas dendam bagi gurumu. Wajah Lam Kiong Peng yang selalu tenang itu menjadi agak emosi, ucapnya dengan suara berat, betulkah guruku belum lagi meninggal? Di mana sekarang beliau berada? Tubuh Yap Menjing seperti rada tergetar, tapi cepat ia bisa menenangkan diri dan menjawab, jika Putsi Sin Leong belum mati mengapa dia tidak pulang ke sini? Untuk ini perlu ditanyakan padamu, jengek Lam Kiong Peng. Kenapa tidak kau tanya dulu kepada dirimu sendiri sahut Menjing dengan lebih ketus? Tanpa menoleh lagi ia memberi tanda kepada keempat perempuan pengiringnya dan berkata, berangkat. Hanya sekejap saja lima sosok bayangan sudah menghilang di bawah sana. Leong Hui, Giyok Hi, Chiyok Tim dan sosok lantas mendekati Lam Kiong Peng, berbareng mereka bertanya, mengapa engkau bilang Suhu mungkin belum meninggal? Dengan kening bekerayit Lam Kiong Peng berkata, jika Suhu sudah meninggal, kenapa beliau meninggalkan kata-kata seperti bila kalah dan mati dan bila mana aku mati dan sebagainya? Apalagi kalau Suhu benar gudur dalam pertandingan tadi, dengan watak beliau yang keras, mana mungkin ditinggalkannya pesan yang ditulisnya sejelas dan selengkap ini? Soso segera menambahi, ya, tulisan beliau juga sangat rajin dan teratur, serupa waktu beliau berlatih menulis indah biasanya. Nah, kan tambah jelas lagi, ujar Lam Kiong Peng dengan Meta Menorong, dalam keadaan begitu, umpama Suhu tidak langsung dicerai lawan, pasti juga tidak mungkin meninggalkan surat wasiat serapi ini, ku yakin di balik urusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Ia berhenti sejenak, sorot matanya mendadak berubah guram, katanya pula dengan menyesal, akan tetapi, jika beliau belum meninggal, mengapa beliau tidak kembali kesini? Semua orang saling pandang dan tak bisa memberi komentar. Kedua lelaki penggotong peti tadi juga ikut mendengarkan dengan cermat. Si Tojin yang sejak tadi cuma menonton saja di samping rupanya tidak mendapat perhatian mereka oleh karena suasana yang tegang tadi. Kini Lam Kiong Peng agak jauh meninggalkan peti mati yang dijaganya dan asik bicara dengan saudara seperguruannya, mendadak Tojin itu menggeser ke peti mati, secepat kilatia menyergap selagi kedua penggotong peti ikut mendengarkan pembicaraan Lam Kiong Peng, tahu-tahu bagian belakang kepala mereka terpukul. Tanpa sempat bersuara, beluk-beluk, kedua orang lantas roboh kelengar. Sama sekali si Tojin tidak menghiraukan korbannya lagi, secepatnya ia angkat peti mati itu terus dibawa lari ke bawah gunung. Lam Kiong Peng sendiri lagi memikirkan isi surat wasiat yang mencurigakan itu, ketika itulah terdengar suara beluk dua kali disusul dengan jeritan kaget Ong Soso, hei, apa yang kau lakukan? Pembawaan An Soso memang polos dan pemalu, mimpi pun tak terduga olehnya ada orang akan merampas peti mati kayu cendana itu, karena kagetnya ia hanya berdiri kesima saja. Tapi karena jeritannya, buyarlah lamunan Lam Kiong Peng, cepat ia membalik tubuh dan sekilas pandang sempat melihat bayangan si Tojin yang kabur ke bawah gunung dengan mengangkat peti mati itu. Sungguh tidak kepalang kejutnya, tanpa pikir ia lantas mengejar, hanya beberapa kali loncatan saja sudah jauh di bawah sana. Toako, Samko, seru suh suh khawatir. Liong Hui juga berteriak, lekas kejar-kejar apa kata Gio Ki. Kejar perampok peti mati itu, seru Liong Hui dengan gusar. Hanya sebuah peti mati saja, biarpun terbuat dari kayu cendana, memangnya berapa harganya ujar Gio Ki. Tapi apakah boleh kita membiarkan Gute sendiri menyerempet bahaya? Dan bagaimana dengan Suhau, apakah beliau tidak kita urus lagi jengek Gio Ki? Serentak Liong Hui memutar balik dan menegas, apa katamu? Gio Ki menghela nafas, ucapnya, kukira apa yang dikatakan Gute tadi memang beralasan. Pokoknya kita tidak peduli apakah Suhu benar sudah meninggal atau belum, yang penting kita harus memeriksa ke tempat yang didatangi beliau tadi, apabila Suhu memang benar belum meninggal, kan beruntung sekali kita. Akan, akan tetapi bagaimana dengan Gute ucap Liong Hui ragu. Tadi telah kau lihat gerakan Kim Liong Cho An Hun, naga emas menembus awan, Gute itu, bagaimana kalau dibandingkan kepandayan mutanya Gio Ki. Liong Hui jadi melenggong, ini. Tanda petik. Ini menandakan kepandayan Gute sesungguhnya di luar ukuran kita, tukas Gio Ki, dengan kungfu yang dikuasainya sekarang, bukan soal lagi baginya untuk menghadapi jago manapun, untuk menjaga diri tentu saja terlebih mudah. Liong Hui termenung, katanya kemudian, ya, ini, ini juga betul. Soso tampak gelisah, selanya, akan tetapi kalau Tojin itu berani men rampas peti mati, hal ini menandakan di dalam peti itu pasti ada sesuatu rahasia yang tidak kita ketahui. Perlahan Gio Ki menetpuk pundak Soso dan berkata dengan lembut, Simo Ai, apapun usiamu masih terlalu muda, ada sementara urusan yang sukar kau pahami. Sebabnya Tojin itu menyerempet bahaya merampas peti mati itu, tujuannya tidak lebih hanya menggunakan kejadian ini untuk membuat namanya terkenal saja. Namun, namun bila tiada sesuatu rahasia dalam peti, untuk apa Suhu menyuruh, menyuruh dia menjaga peti itu dengan baik kata Soso. Gio Ki menjadi kurang senang, katanya pula, sekalipun di dalam peti mati ada rahasia, memangnya rahasia itu bisa lebih penting daripada urusan mati hidup Suhu. Soso meremas-remas kedua tangan sendiri dengan bimbang, meski ia merasa ucapan Seng Suci kurang benar, tapi rasanya sukar membantahnya. Segera Liyong Hui menyela dengan mengangguk, Simo Ai, ucapan Toa Somu memang cukup beralasan. Kulihat kepandayan Tojin itu toh tidak terlalu tinggi, Gothe pasti tidak akan mengalami kesukaran, lebih penting kita menyelidiki urusan Suhu saja. Sejak tadi Ciok Tim hanya termenung saja, dia seperti mau ikut bicara, tapi setelah memandang Soso sekejap, lalu urung buka mulut. Gio Ki tertawa cerah, perlahan ia tepuk pundak Soso lagi sekali, katanya, turutlah pada perkataan Toa So, pasti tidak salah lagi. Bila terjadi apa-apa atas diri Gothe, boleh kau minta pertanggungan jawab Toa Somu ini, tidak perlu khawatir. Ciok Tim tampak berpaling ke arah lain. Gio Ki lantas berkata pula, Samte dan Simo Ai, mari kita pergi mencari Suhu. So So mengangguk dan ikut melangkah ke sana bersama Gio Ki, namun melirik sekejap juga ke arah menghilangnya bayangan Lam Kiong Peng dengan perasaan berat. Jika Simo Ai tidak mau ikut mencari Suhu, dengan tenaga kita bertiga rasanya juga cukup, kata Ciok Tim tiba-tiba. Ah, kenapa Samte bicara demikian, ujar Gio Ki dengan tertawa. Biasanya Simo Ai paling berbakti kepada Suhu, selama ini Suhu juga paling sayang pada Simo Ai, mana bisa dia tidak mau mencari Suhu? Ya, betul, tukas Leong Hui. Pada saat itulah terlihat seekor burung terbang tinggi menembus awan, mendadak berbunyi panjang, suaranya bergemas seakan-akan lagi mengejek kebodohan Leong Hui, kecerdikan KWE Giok Hi, kecemburuan Ciok Tim dan kelemahan So So, cuma sehabis berbunyi, mendadak burung itu pun menumbuk dinding tebing di tengah kabut tebal. Leong Hui berjalan di depan dengan cepat, memandangi bangkai burung yang terjerumus ke bawah itu, katanya sambil menoleh, burung ini sungguh amat bodoh. Burung yang kehilangan pasangan tidak mau hidup sendirian, maka sengaja membunuh diri dengan menumbuk dinding tebing, tutur Ciok Tim. Jika aku menjadi burung itu, aku lebih suka mati merana ucap So So dengan hampa. Kalian keliru semua, kata Giok Hi dengan tersenyum. Burung itu tidaklah bodoh, juga tidak kesepian, dia tertumbuk mati hanya lantaran terbangnya terlalu tinggi dan karena lengahnya sendiri. Terbang terlalu tinggi bisa mati tabrakan, terbang terlalu rendah bisa terbidik oleh pemburu, ujar Leong Hui dengan menyesal. Ai, tak tersangka menjadi manusia sulit, menjadi burung juga tidak sederhana. Tengah bicara mereka berempat sudah bergerak cukup jauh, tanah pegunungan yang kacau tadi kini tertinggal pohon cemara tua yang tetap berdiri tegak dengan desir angin kencang dan awan tebal. Burung yang terjerumus ke jurang itu tertiup angin melayang jatuh ke bawah sana. Saat itu Lam Kiong Peng sedang mengejar si To Jin secepat terbang, dia sudah melampaui Tugu Han Bun Kong, dengan gelisah ia mengejar sepenuh tenaga. Meski To Jin itu mengangkat sebuah peti mati, tapi gerak tubuhnya tetap sangat gesit dan cepat, Lam Kiong Peng merasa bayangan di depan makin jelas kelihatan, tapi seketika tetap tak tersusulkan. Sungguh ia tidak tahu mengapa To Jin ini sengaja menyerempet bahaya hanya untuk merampas sebuah peti mati, juga tidak dimengertinya mengapa gurunya menyuruhnya menjaga peti mati dengan baik. Tiba-tiba teringat olehnya macam-macam dongeng kuno. Apakah mungkin di dalam peti mati ini tersimpan sesuatu rahasia dan rahasia ini menyangkut seperti harta karun yang sudah lama diincar orang atau tersimpan semacam senjata wasiat atau sejilid kitab pusaka ilmu silat maha tinggi? Pikiran demikian terkilas dalam benaknya dengan cepat, dan pada detik itulah bayangan To Jin di depan mendadak bergerak lamban. Ketika ia menoleh, tiada tertampak seorang saudara seperguruan yang menyusul kemari, ia menjadi ragu apakah telah terjadi sesuatu di sana. Pada saat itu tidak sempat baginya untuk memikirkan hal-hal yang demikian, mendadak ia melompat terlebih cepat ke depan hanya beberapa kali naik turun, jaraknya dengan si To Jin semakin dekat. Mendadak terasa setitik bayangan hitam menyambar tiba, menghantam lengan kanannya, terkesiap juga Lam Kiong pengoleh sambaran angin keras ini, cepat ia membaliki tangan kanan dan meraihnya, dengan tepat setitik bayangan ini kena dipegangnya, tapi lantaran itu sarung pedang hijau yang dipegangnya judi terlepas dan jatuh ke dalam jurang. Waktu bayangan hitam itu terpegang, segera dirasakan dingin dan basah, sekilas lirik ternyata yang terpegang itu adalah bangkai burung. Ia tersenyum mengejek pada diri sendiri, sungguh terlalu, dunia selebar ini, masakah seekor burung mati bisa begitu kebetulan menimpannya. Betapapun hal ini dirasakan sebagai ada jodoh, bangkai burung dimasukkan ke dalam bajunya. Waktu ia memandang ke depan, sudah dekat dengan ujung puncak gunung, jaraknya dengan si Tojin juga tinggal beberapa meter saja. Biarpun Tojin itu sangat kuat, tapi dengan mengangkat sebuah peti mati dan berlari di tanah pegunungan yang curam demikian, akhirnya ia mulai lelah juga. Ketika larinya mulai kendur, mendadak terdengar bentakan dari belakang, berhenti. Ia sedikit melirik ke samping, tertampaklah sebatang pedang hijau kemilau menyambar dari belakang, jaraknya sudah cukup dekat, angin tajamnya sudah dapat dirasakan. Si Tojin masih terus berlari, cuma diam-diam ia telah siap berputar. Ketika menurut perhitungannya saatnya sudah tepat, mendadak ia membentak sambil membalik, peti mati diangkatnya terus dikeperukan ke atas kepala lam Kiong Peng. Peti mati buatan kayu cendana itu sangat berat, ditambah lagi si Tojin menghantam dengan sekuat tenaga, bobot peti itu menjadi beribu kati beratnya. Cepat lam Kiong Peng bermaksud menahan langkahnya, akan tetapi sudah terlambat, tertampak segumpal bayangan hitam dengan angin dasyat menindih dari atas. Berada di lareng gunting yang terjal begini jelas sukar baginya untuk menghindar. Karena kepepet, lam Kiong Peng juga membentak sambil putar pedangnya, dengan cepat ujung pedang memapak peti mati yang menindih dari atas itu. Dalam sekejap saja ujung pedangnya menutul beberapa kali, terdengar suara tok tek berulang-ulang, setiap tutulan pedangnya serentak mengurangi daya tindi peti, inilah gerakan ringan melawan berat kaum ahli, gerak tangkis demikian memerlukan perhitungan yang jitu dan berani. Dengan wajah kelam si Tojin berusaha menekan peti mati itu sekuatnya, lam Kiong Peng juga pasang kuda-kuda dengan kuat dan menegahkan pedang untuk menyanggah daya tekan peti. Dalam keadaan demikian, kedua orang sama tidak berani ayal, sebab mereka tahu sedikit meleng saja tentu akan terjerumus ke jurang yang tak terbayangkan dalamnya. Panjang peti itu lebih 2 meter, sedang ujung pedang cuma setitik saja. Peti menindih dari atas, pedang harus menegak untuk menahan daya tekan yang kuat itu, betapa berbahayanya tentu dapat dibayangkan. Lam Kiong Peng merasakan daya tekan peti semakin berat, batang pedang buatan baja itu mulai melengkung. Kain baju Lam Kiong Peng mulai mengembung, rambut dan jenggot si Tojin seakan-akan menegak, kedua orang sama mengerahkan segenap tenaga dan berdiri sekukuh tonggak, namun sedikit demi sedikit kaki Lam Kiong Peng mulai bergeser dengan perlahan. Jika dia tidak geser kaki akhirnya kaki akan embelas, tapi geseran yang perlahan ini baginya sekarang boleh dikatakan mahasulit. Yang lebih sulit lagi adalah dia harus berjaga jangan sampai ujung pedangnya menusuk masuk ke dalam peti. Sebab kalau ujung pedang masuk peti, segera peti akan menindih ke bawah dan ini berarti maut baginya. Angin gunung mendesir lewat di sisi telinganya, Lam Kiong Peng merasakan pedang yang dipegangnya dari dingin mulai berubah menjadi panas. Pandangannya mulai kabur, maklumlah segenap tenaganya hampir terkuras habis. Wajah si Tojin kelihatan tambah guram, sinar matanya tambah beringas, dengan menyeringai mendadak ia membentak, tidak turun ke bawah? Belum tentu bisa jawab Lam Kiong Peng sambil membusungkan dada. Hektometer, usiamu masih muda belia, jika mati begini saja tanpa ada yang mengurus mayatmu, sungguh aku merasa kasehan bagimu, jengek si Tojin. Huh, entah siapa yang akan mati kata Lam Kiong Peng, diam-diam ia merasa menyesal kenapa tiada seorang pun saudara seperguruannya menyusul kemari, apakah betul akan terjadi mayatnya tak terurus? Mengapa mereka tidak menyusul kemari, apakah, selagi dia membatin demikian, sekonyong-konyong dirasakan daya tekan peti mati tambah kuat, ia terkejut dan cepat menenangkan diri dan bertahan lebih kuat. Ia sadar agaknya si Tojin sengaja membuyarkan konsentrasinya dengan ucapannya. Tiba-tiba dilihatnya di bawah bayangan peti mati dahisi Tojin berhias butiran keringat, tergerak pikirannya, agaknya lawan sendiri juga sudah payah, asalkan aku bertahan sebentar lagi tentu akan dapat mengatasi lawan. Segera ia balas mengejek, Hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu keadaanmu. Biarpun lewakangmu lebih tinggi daripadaku, tapi engkau telah berlari sejauh ini dengan mengangkat benda seberat ini, tenaga yang telah kau kuras jelas jauh lebih banyak daripadaku, biarpun keadaanku cukup payah, akan tetapi engkau justru serupa pelita yang kehabisan minyak. Air muka si Tojin yang kelam itu kembali berubah terlebih gelap, peti mati yang dipegangnya terasa bergetar, kesempatan itu digunakan Lam Kiong Peng untuk menolak dengan pedangnya sehingga terangkat lebih tinggi sedikit. Lengan si Tojin yang putih itu mulai berubah merah dan akhirnya menjadi kebiru-biruan. Lam Kiong Peng merasa lega, perlahan ia berkata pula, jika kita terus bertahan seperti ini, meski aku bisa celaka, tapi engkau pasti mampus. Dia sengaja mempertegas kata mampus dengan suara keras, lalu menyambung pula, hektometer, hanya karena sebuah peti mati kayu cendana saja kenapa kau bela mati-matian, jika kau mau lepas tangan sekarang juga, mengingat sesama kaum persilatan, takkan kuusut lebih lanjut perbuatanmu ini dan akanku lepaskan kau pergi. Urayanya meski bermaksud mengacaukan semangat tempur lawan, tapi ada sebagian kata-katanya juga timbul dari lubuk hatinya yang murni. Tak terduga si Tojin lantas tertawa dingin dan membentak, hektometer, masakah gampang kau mati begitu saja? Jika mati tentu juga bersamamu. Mendadak ia mengerahkan sisa tenaganya dan menekan peti mati terlebih kuat. Selagi Lam Kiong Peng terkesiap, dilihatnya si Tojin mendak ke bawah sedikit dan sebelah kakinya bahkan terus menendang. Tenaga si Tojin dikerahkan seluruhnya pada kedua tangannya, maka tendangannya sebenarnya tidak keras, tapi tempat yang diarah justru sangat berbahaya, yaitu bagian selangkangan. Bagian lemah ini cukup fatal bila terdepak dengan tepat, tidak perlu terlalu keras. Dalam keadaan begini, jika Lam Kiong Peng menghindari tendangan ini, berarti kuda-kudanya akan goyah dan peti mati akan jatuh dari atas, sebaliknya kalau tidak mengelak, pasti juga akan celaka. Dalam gusarnya tanpa pikir ia mengayun telapak tangan kiri ke bawah, ditabasnya pergelangan kaki lawan. Baik waktu maupun tempat yang diarah sungguh sangat tepat. Tapi Tojin itu segera juga berganti gerakan, kedua tangan tetap memegang peti mati, tubuh terapung, kaki kanan ditarik kembali, kaki kiri terus menendang pula secepat kilat. Lam Kiong Peng juga tidak kalah cepatnya, tangan kiri berputar, kembali ia cengkeram kaki lawan. Diam-diam ia pun terkesiap, keras si Tojin ini jelas sudah kalap, kalau perlu ingin gugur bersama dengan dia. Sebab dengan tubuh bergantungan dan kedua kaki menendang secara bergantian, bila mana Lam Kiong Peng tertendang dan jatuh ke dalam jurang, si Tojin sendiri juga pasti akan ikut terjeblos ke jurang. Dalam sekejap itu meski Lam Kiong Peng dapat menahan beberapa kali tendangan berantai si Tojin, tapi tangan kanan yang memegang pedang terasa linu pegal, peti mati terasa semakin menekan ke bawah, tangan kiri juga mulai sukar menahan tendangan kilat musuh. Dalam keadaan kepepet kalau dia mau melepaskan pedang dan melompat mundur, jelas dia dapat menyelamatkan jiwa sendiri. Tapi dia lantas teringat kepada pesan sang guru yang telah menyerahkan pedang pusakayap siang jiuloh kepadanya dengan tugas membela peti sakti itu, peti rusak orang binasa, demikian kata terakhir amanat sang guru itu. Diam-diam ia menghela nafas, sukar di selaminya sesungguhnya ada keistimewaan apa pada peti mati ini sehingga perlu dibela mati-matian, tapi apapun juga dia harus patuh kepada amanat sang guru. Peti rusak orang binasa, itulah amanat yang tidak boleh dilupakan, mendadak ia berteriak, baiklah, biar kita gugur bersama. Mendadak ujung pedang menolak sekuatnya ke atas, tangan kiri terus mencengkeram ke depan, dia tidak lagi menangkis tendangan si Tojin melainkan mencengkeram dada orang. Ia menjadi nekat dan tidak memikirkan akibatnya lagi, yang penting amanat sang guru telah dilaksanakannya. Berubah juga air muka si Tojin melihat kekalapan anak muda itu, mendadak ia tertawa keras, hahaha. Bagus, bagus, biarlah kita bertiga gugur bersama. Tergetar hati Lam Kiong Peng, bertiga ucapnya tanpa terasa. Mendadak ia tahan serangannya dan kembali menegas dengan membentak, dari mana datangnya orang ketiga? Meski timbul rasa curiganya dan ingin tahu sesungguhnya apa yang dimaksudkan si Tojin, tapi dalam keadaan begini, ibarat orang sudah berada di punggung harimau, ingin turun pun tidak bisa lagi. Didengarnya si Tojin lantas membentak, di sini juga ada tiga orang. Berbareng kedua kakinya menendang pula secara berantai. Diam-diam Lam Kiong Peng juga sudah siap untuk gugur bernama orang gila ini untuk menunaikan kewajibannya membela peti mati itu sesuai amanat sang guru. Siapa duga, pada detik terakhir yang menentukan itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mendekati keajaiban. Dirasakan oleh Lam Kiong Peng pedang yang menolak peti mati itu mendadak terasa ringan, peti mati yang semula menindih ke bawah dengan sangat kuat itu telah berubah seperti benda tak berberbobot. Begitu bobot peti mati berubah ringan, keadaan segera berubah. Si Tojin mendadak merasakan timbul semacam tenaga gaib dari dalam peti yang menghilangkan tenaga murni pada kedua tangannya yang berpegangan pada peti itu sehingga tubuh bagian bawah kehilangan daya gerak. Baru saja kedua kakinya menendang, seluruh tubuhnya lantas anjlok ke bawah. Perubahan yang terjadi secara mendadak ini sama sekali tidak memberi peluang baginya untuk berpikir, dalam kagetnya cepat ia melejit di udara. Sehingga hinggap ke permukaan tanah dengan setengah berjongkok, lalu cepat melompat mundur. Lam Kiong Peng juga terkejut dan menarik pedang dari peti terus melompat mundur. Kedua orang sama melompat mundur dan tetap berdiri berhadapan, si Tojin mengepal tinju dengan muka kelam dan mata melotot memandangi peti mati itu. Lam Kiong Peng juga memandang peti mati itu dengan penuh rasa heran dan bingung. Tertampak peti mati itu bisa berhenti sejenak di atas udara meski sudah terlepas dari dukungan kedua orang itu, habis itu baru menurun ke bawah dengan perlahan seakan-akan di bagian bawah ditopang oleh seorang yang tidak kelihatan, malahan jatuhnya ke tanah begitu enteng tanpa menimbulkan suara sama sekali. Mau tidak mau ngeri juga Lam Kiong Peng menyaksikan kejadian luar biasa ini. Meski sudah banyak dongeng seram yang pernah didengarnya, tapi apa yang dilihatnya ini sungguh sukar untuk dipercaya. Si Tojin juga lagi menatap peti mati itu dengan sorot metu yang kejut dan sangsi, malahan bibirnya kelihatan rada gemetar, katanya mendadak, bah, bagus sekali, ternyata benar engkau tidak, tidak mati. Habis itu, serentak ia menubruk maju lagi ke arah peti mati. Kembali Lam Kiong Peng terkejut, tanpa pikir ia membentak, kau mau apa? Segera ia putar pedangnya dan menyongsong si Tojin. Betapapun dia lebih muda dan kuat, tenaganya dapat pulih lebih cepat. Saat itu si Tojin sudah menerjang sampai di depan peti mati, tahu-tahu sinar hijau menyambar tiba, kalau dia tidak segera menarik diri berarti maut baginya. Mundur terdengar Lam Kiong Peng membentak. Benar juga, terpaksa Tojin melompat mundur kembali ke tempat semula. Dengan pedang melintang di depan dada, Lam Kiong Peng lantas mengadang di depan peti mati. Mendadak si Tojin menghela nafas, ucapnya, ai, ada permusuhan apa antara dirimu denganku, mengapa engkau berbuat begini padaku? Ucapan orang ini membingungkan Lam Kiong Peng, sukar dirasakan ucapan menyesal mengomel atau memohon. Sesudah melenggong sejenak barulah ia menjawab, selamanya kita tidak kenal, mana ada permusuhan? Si Tojin seperti orang linglung dan masih memandang peti mati dengan termenung, sejenak kemudian, tiba-tiba ia berkata pula, asalkankah serahkan peti ini kepadaku, seterusnya engkau adalah penolongku yang terbesar, selama hidupku takkan melupakan budi kebaikanmu ini dan pasti akanku beri balas jasa sebesar-besarnya. Lam Kiong Peng menatapnya dengan tajam, lalu mendengus, Hektometer, setelah tidak mampu merampas dengan kekerasan, lalu hendak kau gunakan kerum memohon dengan halus. Mendadak si Tojin membusungkan dada dan menjawab dengan angkuh, selama hidupku tidak pernah memohon kepada orang. Hektometer, apapun juga selangkah saja tidak boleh lagi kau dekati peti ini, jengek Lam Kiong Peng. Sungguh si Tojin kecewa dan tak berdaya, sudah digunakannya macam-macam jalan, men rampas, men labrak dan memohon secara halus, semua itu tetap tidak dapat melunakan tekat anak muda itu yang membela peti mati dengan teguh. Karena kehabisan akal, akhirnya Tojin itu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kau tahu sebabnya gurumu menyuruhmu membela peti mati ini? Tidak tahu jawab Lam Kiong Peng. Sorot meti si Tojin menampilkan setitik sinar harapan pula, ucapnya, jika tidak tahu sebabnya, apakah berharga kau bela dengan jiwargamu? Pokoknya itulah amanat perguruan, tiada gunanya kau putar lidah dan berusaha menghasut, jengek Lam Kiong Peng. Hehe, apakah kau kira aku benar-benar tak dapat menundukan dirimu? Bila sebentar tenagaku pulih seluruhnya, memangnya kau mampu melawan lebih lama, belum lagi dicoba, tidak perlu membual dulu. Pokoknya mati hidupku sudah kupertaruhkan atas peti pusaka ini. Si Tojin memejamkan matu sejenak dan termenung, waktu ia membuka mata lagi, ia menghela nafas panjang dan berucap perlahan, A.I., sungguh aku tidak habis mengerti mengapa kau bela peti ini mati-matian tanpa sayang akan jiwamu sendiri. Hektometer, aku pun tidak habis mengerti untuk apa peti ini hendak kau rampas dengan mati-matian, jawab Lam Kiong Peng dengan ketus. Si Tojin mengepal tinjunya erat-erat sambil menggereget, mendadak ia mendesak maju selangkah dan menatap Lam Kiong Peng dengan tajam, sampai sekian lamanya barulah ia berkata, memangnya kau ingin ku katakan terus terang seluk-beluk urusan ini baru akankah serahkan peti ini? Biarpun kau beberkan seluk-beluk urusannya juga takanku lepaskan, jawab anak muda itu. Tojin itu menengadah memandang jauh ke langit seperti tidak mendengar ucapan Lam Kiong Peng itu, perlahan ia berkata pula, ada sementara orang selama hidupnya giat bekerja dan keras berusaha, selalu berbuat baik, tidak berani bertindak salah selangkah pun, tapi sekali dia salah langkah, dalam pandangan umum lantas berubah menjadi orang berdosa yang tak terampunkan. Sebaliknya ada sementara orang lagi yang selama hidupnya berbuat jahat melulu, tapi pada suatu kesempatan secara kebetulan ia telah berbuat sesuatu kebaikan sehingga orang pun sama memaafkan segala dosanya yang telah diperbuatnya. Tanda petik. Dia bicara dengan perlahan dan lirih, seperti bergumam, seperti juga lagi berkeluh kesah terhadap yang maha kuasa. Sampai di sini mendadak ia tertawa latah dan berseru, coba katakan, apakah Adil Tian memperlakukan manusia sesamanya? Lam Kiong Peng Longo bingung, ia heran Tojin bersanggul tinggi yang misterius ini mengapa dalam keadaan begini bisa berbicara hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tadi. Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya air muka si Tojin yang menampilkan rasa sedih dan kecewa tadi mendadak berubah menjadi gusar, dengan tangannya yang kurus dan rada gemetar ia tuding Lam Kiong Peng dan Membentak, kau bela peti mati ini senekat ini, memangnya kau tahu siapa orang yang membujur di dalam peti ini. Keajaiban yang timbul dari peti mati ini tadi sebenarnya sudah dirasakan Lam Kiong Peng, pasti ada sesuatu misteri yang belum terungkap, lamat-lamat memang juga dirasakannya peti ini sangat mungkin adalah satu orang. Yang membuatnya tidak percaya adalah tindak tanduk gurunya selama hidup terkenal gilang-gemilang, tidak ada sesuatu perbuatan sang guru yang perlu dirahasiakan, tidak ada sesuatu tindakannya yang merugikan orang. Sebab itulah ia tetap tidak percaya kepada ucapan si Tojin, jawabnya, memangnya peti ini terisi seorang? Tojin itu tertawa dingin, Katanya, di dunia persilatan terkenal pemberani nomor satu, Put Si Sin Leong, membawa peti mati untuk mencari kalah hal ini selama beberapa puluh tahun telah menjadi buah bibir orang kangong, sekarang Put Si Sin Leong telah mati, apakah cerita ini akan dapat turun-temurun di tengah halayak ramai? Belum lagi diketahui, namun, sampai di sini mendadak ia menengadah dan tertawa keras, lalu melanjutkan, padahal duduk perkara yang benar siapa yang tahu. Suara tertawanya itu penuh rasa ejek dan menghina, hal ini membuat Lam Kiong pengkurang senang, dengan lantang ia tanya, duduk perkara apa? Hektometer, memangnya kau kira Put Si Sin Leong selalu membawa peti dalam perjalanan benar-benar cuma bertujuan mencari lawan untuk bertanding, supaya dia sekali tempo mengalami kekalahan dan ingin mati. Huh, peti mati ini di bawahnya kian kemari tidak lain adalah karena di dalam peti mati ini tersembunyi satu orang. Orang apa? Tanya Lam Kiong peng dengan air muka berubah. Orang apa? Hahaha kembali si Tojin bergelak tertawa keras. Seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Seorang perempuan maha jahat, perempuan jalang, tapi juga secantik bidadari. Seketika hati Lam Kiong peng tergetar, dadanya serasa digodam orang dengan keras, dengan mendelik ia membentak, apa katamu? Apa kataku si Tojin menegas dengan tertawa latah? Ku bilang gurumu Put Si Sin Leong Leong Po Si meski mendapat nama kehormatan sebagai jago nomor satu yang membawa peti mati untuk mencari kalah, yang benar perbuatannya itu hanya karena mengelah seorang perempuan jalang. Suara tertawanya tambah keras, ucapannya juga tambah lantang, seketika ku mandang suara bergema dari berbagai penjuru lembah gunung dan bergemuruh kata perempuan jalang, perempuan jalang. Gema suara yang menusuk telinga itu serupa sebilah belati tajam menikam hati Lam Kiong peng. Maklum, hal ini menyangkut orang yang paling dihormatinya. Meski sedapatnya ia menahan perasaannya, namun darah panas yang bergejolak sukar ditahan, mukanya yang putih berubah menjadi merah padam, mendadak ia berteriak, diam. Berani kau singgung lagi kehormatan guruku segeraku. Hahaha, kehormatan gurumu potong si Tojin dengan mencengek. Hektometer, apa yang ku katakan tadi justru berdasarkan fakta, semuanya kejadian nyata. Jika engkau tidak percaya, boleh coba kau buka dan periksa peti itu, segera akan kau ketahui sesungguhnya siapa yang tersembunyi di situ. Memangnya siapa tanya Lam Kiong peng. Meski usiamu masih muda, tapi sebagai orang persilatan tentu pernah kau dengar nama, si Tojin merandek, lalu sekata demi sekata menyebut, Kong Jok Hwi Choo Bwe Kim Soat. Seketika Lam Kiong peng merinding dan tidak bersuara. Didengarnya si Tojin berucap pula seperti orang berpantun, segala makhluk di dunia ini mana yang paling berbisa, ialah Kong Jok Hwi Choo Empedul Si Merak. Suaranya menjadi lemah dan terputus, air mukanya juga pucat dan tampak berkerut-kerut penuh derita. Dengan suara berat Lam Kiong peng bertanya, Kong Jok Hwi Choo Apakah sama orangnya dengan Leng Hiat Hwi Choo? Si Tojin mendengus, tanpa memandangnya ia menyambung lagi ucapannya tadi, seratus burung sama menyembah Tan Hong, cuma Seng Merak sendiri tetap jaya. Dengan mendongkol Lam Kiong peng memotong, apakah tidak kau dengar pertanyaanku? Namun si Tojin tetap menengadah dan berdendang pula, Kong Jok Hwi Choo Darahnya sudah dingin, Leng Hiat, si cantik berdarah dingin tidak diketahui orang, saking marah Naga Sakti turun ke bumi, terjadilah pertempuran sengit di Hoasan, Naga Sakti terkenal tak termatikan, seratus kali tempur seratus kali menang, betapapun sayap Seng Ratu Merak tak terbentang lagi, sejak itu hilanglah bisul dunia persilatan, Naga Sakti semakin tangkas tak termatikan. Selesai mendengarkan dendang si Tojin, Lam Kiong peng menegas, jika begitu, jadi Kong Jok Hwi Choo memang sama dengan Leng Hiat Hwi Choo? Dengan sorot metu, tajam si Tojin menjawab betul, BWE Kim Soat memang sama dengan BWE Leng Hiat. Mendadak ia menengadah dan tertawa dingin pula, katanya, Hektometer, Kim Soat, Leng Hiat, Hehe, indah benar namamu. Aku Kong, aku sungguh penasaran. Kong apa katamu? Tanya Lam Kiong peng. Untuk apa kau tanya, peduli apa denganmu? Jawab si Tojin ketus. Hektometer, jika engkau sengaja main sembunyi kepala unjuk ekor dan tidak mau memberitahukan namamu yang sebenarnya, huh, aku pun tidak sulit bertanya, jengek Lam Kiong peng. Kembali si Tojin cuma mendengus dan memandang ke langit. Dengan suara bengi selam Kiong peng berteriak, tadi kau bilang seorang disembunyikan di dalam peti dan orang ini ialah Kong Jok Wicu BWE Kim Soat. Begitu bukan? Ya, ada apa jengek si Tojin? Lalu kau dendangkan pantun yang dahulu tersiar di dunia kangow, masakah engkau tidak tahu kisah yang terkandung di dalam pantun itu? Masa aku tidak tahu? Jika tahu, kenapa kau ina guruku dengan macam-macam perkataanmu tadi? Padahal daulu Kong Jok Wicu BWE Kim Soat Malang melintang di dunia kangow, dengan kungfunya yang tinggi dan kecerdasan dan kecantikannya, entah betapa banyak orang persilatan yang telah menjadi korbannya sehingga orangnya mati dan keluarga berantakan, akan tetapi toh tetap tidak sedikit orang yang terpikat oleh kecantikannya dan berlutut di bawah kakinya. Hektometer, ternyata kau pun tahu kisahnya jengek si Tojin. Lam Kiong pengelototinya sekejap, lalu menyambung, meski orang persilatan sama benci padanya, tapi juga terpikat oleh kecantikannya dan juri terhadap kungfunya sehingga tidak ada yang berani bertindak padanya. Guruku menjadi gusar dan tampil ke muka untuk menyelesaikan urusan ini, di puncak koasan terjadi pertempuran selama tiga hari, akhirnya dengan ilmu pedang yang tidak ada taranya guruku berhasil menumpasnya. Tatkala mana tidak sedikit jago persilatan sama menanti kabar di kaki gunung, ketika melihat guruku turun sendirian tanpa cedera, semua orang bersorak gembira, betapa senang mereka waktu itu sampai belasan li jauhnya dapat mendengar suara sorak-sorai mereka. Ia berhenti sejenak, wajahnya menampilkan rasa kagum dan juga bangga, lalu menghela nafas dan berkata, cuma sayang waktu itu aku dulu masuk ke perguruan suhu sehingga tidak dapat ikut menyaksikan adegan berjaya itu. Namun kejadian ini cukup diketahui setiap orang persilatan, meski guruku tidak pernah bercerita, dapat juga ku dengar kisah ini dari orang lain. Tapi sekarang engkau justru bilang Kong Jok Hwi Chu Bwe Kim Soat belum mati, malahan mengatakan dia bersembunyi di dalam peti mati ini, sesungguhnya apa maksud tujuanmu? Hektometer, kalau tidak kau jelaskan sekarang juga, jangan menyesal bila terpaksa aku harus bertindak. Si Tojin mendengarkan dengan diam, wajahnya menampilkan sikap menghina. Setelah Lam Kiong Peng selesai bicara barulah ia menanggapi dengan gelap tertawa, hah, murid membual bagi sang guru, wahai Leong Po Si, jika kau tahu di alam bakat tentu kau pun akan merasa malu. Alis Lam Kiong Peng menegak, bentuknya, kau bilang apa? Segera ia putar pedangnya dan siap menusuk. Namun si Tojin tetap tenang saja tanpa gentar, ucapnya, tampaknya engkau sedemikian kagum dan hormat kepada gurumu, biarpun ku ceritakan lagi seratus kali juga tidak ada gunanya. Ya, engkau memang tidak perlu lagi putar lidah. Tapi meski tidak kau percayai keteranganku, mengapa tidak coba kau buka peti mati itu, lihatlah apakah yang tersembunyi di situ bukan Bwe Kim Soat, perempuan jalang yang diludahi setiap orang persilatan itu, teriak pula si Tojin dengan gemas. Mau tak mau hati Lam Kiong Peng menjadi goyah, ia pikir orang bicara secara begini, apakah mungkin ia berdusta? Tapi lantas terpikir bila orang tidak berdusta, kan hal itu berarti gurunya memang benar telah menyembunyikan Kong Jok Hwi Chu yang terkutuk itu di dalam peti mati untuk mengelabdobi metu, telinga orang persilatan. Padahal tindak tanduk sang guru selama hidup selalu gelang-gemilang, mana mungkin melakukan hal tercelah begini? Begitulah mulai timbul pertentangan batin anak muda itu. Didengarnya si Tojin berkata pula, asalkan kau mau membuka tutup peti itu, bila mana isinya bukan lenghiat Hwi Chu, segera aku akan membunuh diri, matipun aku sukarlah dan takkan menyesali dirimu. Kening Lam Kiong Peng bekernyit, ia menunduk dan berpikir menahan pertentangan batin. Jika dia membuka tutup peti berarti dia tidak lagi mempercayai sang guru yang biasanya sangat dihormatinya itu. Tapi kalau peti tidak dibuka, rasanya sukar menghilangkan rasa curiga sendiri. Melihat air muka Lam Kiong Peng yang tampak serba susah itu, si Tojin mendengus pula, jika engkau tidak berani membuka peti itu, hal ini pun menandakan engkau tidak percaya sepenuhnya terhadap pribadi gurumu. Tutup mulut bentak Lam Kiong Peng dengan gusar. Si Tojin anggap tidak mendengar dan tetap bicara, kalau peti itu kosong umpamanya, gurumu kan juga tidak pernah melarang engkau membuka peti ini. Lantas apa sebabnya engkau tidak berani membukanya? Diam-diam Lam Kiong Peng merasa ragu, dengan kering ia berteriak pula, kalau di dalam peti tidak tersembunyi orang, apakah betul engkau akan? Ya, seketika juga aku akan membunuh diri di depanmu, pasti takkan ku jelat ludahku sendiri, serusi Tojin tegas. Baik bentak Lam Kiong Peng mendadak sambil membalik ke sana menghadapi peti mati yang tergeletak di tanah itu. Tojin itu lantas melompat maju ke samping peti, ucapnya, engkau yang membukanya atau aku? Lam Kiong Peng ragu dan berpikir, jika benar peti ini terisi orang, tentu dia telah mendengar percakapan kami, mana mungkin sejauh ini tidak memperlihatkan sesuatu gerak-geri. Karena pikiran ini, dia tambah yakin pada pendirian sendiri, dengan lantang ia menjawab, barang tinggalan guruku mana boleh dikotori oleh tanganmu, dengan sendirinya harus aku yang membukanya. Jika begitu, tidak perlu banyak omong lagi, lekas buka serusi Tojin sambil memandangi peti itu tanpa berkedip, nadanya juga penuh yakin pada apa yang dikatakannya, seakan-akan begitu peti terbuka segera akan terlihat lenghiat huicu membujur di dalam peti dalam keadaan hidup, padahal di dunia kangowo perempuan jalan itu disiarkan sudah lama mati. Perlahan Lam Kiong Peng mengangkat pedang hijau untuk dimasukkan ke sarungnya, gemerdep sinar pedang mengingatkan dia sarung pedang itu telah dihilangkan olehnya, segera pula terlihat olehnya pada pangkal pedang terikat. Sepotong kain sutra kuning muda, maka teringat lagi olehnya ucapan Yap Menjing tentu inilah pesan tinggalan Sang Guru yang khusus ditujukan kepadanya. Maklumlah, bukan dia pelupa, soalnya kejadian seharian ini benar-benar membuat pikirannya kusut sehingga hal ini terlupakan seketika. Maka buru-buru ia melepaskan kain kuning itu dan disimpan di dalam baju. Selesai pedang dimasukkan ke dalam sarung, perlahan Lam Kiong Peng memegang ujung peti mati dan diam-diam mengerahkan tenaga. Dengan mata melotot si tojin bergumam, wahai Bwe Kim Soat, betapapun kini dapat kulihat dirimu pula. Dilihatnya Lam Kiong Peng telah mengangkat tutup peti, ujung peti terangkat dua-tiga kaki ke atas, tapi tutup tidak terbuka melainkan tetap lengket dengan bagian bawah peti. Lam Kiong Peng lengak dan menaruh kembali peti itu, ucapnya perlahan, peti ini sudah dipantek, sukar terbuka. Hektometer, ini suatu bukti lagi, jika peti kosong, kenapa mesti dipantek jengek si tojin, lalu dia mengitari peti itu dengan perlahan sambil mengawasi dengan teliti. Tiba-tiba ia mengangkat telapak tangan kanan terus menambok pangkal peti mati. Tahan bentak Lam Kiong Peng cepat, pedang dilolos terus menebas ke kuduk si tojin, jika orang tidak menarik tangan dan menghindar, kepalanya pasti akan terpenggal. Terpaksa si tojin mendak ke bawah sambil menggeser ke samping, pedang menyambar lewat hampir menebas sanggulnya. Dengan gusar ia mendamperat, huh, menyerang dari belakang, terhitung kesatria macam apa. Peti pusaka guruku mana boleh sembarangan dikotori oleh tanganmu jengek Lam Kiong Peng. Muka si tojin sebentar merah sebentar pucat, ia melototi Lam Kiong Peng sekejap, mendadak ia melengus dan mendengus, hektometer, kau tahu apa. Kedua biji metu naga yang terukir di pangkal peti itulah merupakan kunci untuk membuka peti. Walaupun tidak percaya, tidak urung Lam Kiong Peng mengamat-amati juga bagian peti yang disebut itu, dilihatnya memang benar kedua biji metu naga yang terukir di atas peti itu tampak sangat menolok, meski peti ini terbuat dari kaya cendana yang sangat mahal tapi karena kehujanan dan kepanasan sekian lama, peliturnya sudah luntur sehingga peti kelihatan tua, hanya biji metu naga ini masih menghilat, hal ini menandakan bagian ini sering dipegang dan dirabah. Diam-diam Lam Kiong merasa gegetun, pengamatan sendiri memang kalah teliti dibandingkan orang lain. Perlahan ia lantas menjulurkan tangan untuk memegang biji metu naga dan diputar. Terdengarlah suara kercek, nyata bagian putaran sudah bekerja. Coba angkat lagi kata si Tojin. Kedua orang saling pandang dengan tegang, jantung mereka sama bergebar. Tangan Lam Kiong pengagak gemetar, mendadak ia membentak, naik, tanda petik, dan, selamat menikmati.